Lakin asa'ah, wasa'ah Sesaat-sesaat, memang ada waktunya Dikasih lupa sama Allah s.w.t Dan itu nekmat dari Allah s.w.t Coba ya Seandainya kita gak dikasih lupa Terus ingat neraka, terus Oh gak ada yang kerja, ya tikaf semua di masjid penuh ya Gak perlu Asrul Awahir Ramadan, gak perlu Setiap saat penuh terus Ingat sama neraka, nangis, terus Di soft masjid, tidak mau pulang dari masjid Tapi dikasih lupa sama Allah s.w.t Itu nekmat Dari Allah s.w.t Bismillahirrahmanirrahim Wajib tu liman amila didaril fana Watarukadarul bako Ajib orang ini Sibuk untuk tempat yang akan dia tinggalkan Dunia ini, pasti dia tinggalkan Tapi sibuknya untuk tempat yang pasti dia tinggalkan Kenapa dia gak mau berpikir Untuk beramal dengan sesuatu yang dia akan Kekal di dalamnya nanti di akhirat Ini akal, ini aneh Sampai yang tahu, sesuatu yang Yakin yang menjadi keraguan ini Ya itu kematian Orang yakin akan mati Tapi tidak ada yang beramal untuk kematian sama sekali Ada lah Orang datang kepada Kiai Atau Habib Terus nangis Laporan apa? Doakan Kiai Supaya saya istikom amalnya Masih sedikit sanggung saya sama herat Ada? Tidak ada Saya belum pernah datangnya orang kayak gitu Ya tidak tahu Kalau kaki-kaki lainnya mungkin ada Tapi saya belum ada kasus seperti itu Yang ada Minta usahanya supaya Doakan Lancar Cepat berkembang Ini apa semuanya? Nanti insya Allah Ya Kalau saya sukses Saya akan bantu pondok pesantren Ya Tidak usah seperti itu Sudah Faham ya? Katanya Sayyidina Hassan Al-Basri Ya Ibn Adam Yastakillu malahu Wala yastakillu amalah Selalu menganggap kurang hartanya Tidak pernah dia itu mengeluh Karena kurang amalnya Tidak ada Keluhannya uang terus Tidak ada yang mengeluh amal Amalnya Oh sudah tua Amal saya masih sedikit Dosanya banyak Tidak ada Faham ya? Jadi ajib katanya Orang ini beramal Ngoyoh Untuk tempat yang pasti Dia tinggalkan Meninggalkan tempat Yang akan kekal Dia akan tempati Ini ajaib Ini akalnya kemana? Akalnya kema? Faham ya? Lalu beliau berkata Wa ajib tu liman yahtami Minna to'am Limadur rotihi Kefala yahtami Minna zanbi Limadur rotihi Orang ini berlindung Dari makanan Jaga-jaga makan Karena apa? Takut dari mudorotnya Makanan tersebut Ini orang kena gula Makanan mana? Sebentar Ya kena gula Hati-hati Orang yang kena asam urat Berhenti dulu Makan kacang-kacang Takut Langsung linu-linu Habib kalau makan kacang Ya Manda Ya Makanan coba terus Kalau sudah sakit-sakit Itu kan tambah enak Nanti ya bagu kakinya Lah Aneh Orang tidak berlindung Dari dosa Padahal tahu Akibat daripada dosa Yang dia lakukan Nanti di akhirat Oleh karena itu Di dalam kitab Adab Sulukil Murid Ya Sesungguhnya Orang yang benar-benar Ingin bersungguh-sungguh Untuk menjadi orang Yang dekat kepada Allah Dia harus lebih Takut Kepada dosanya Daripada harus Meminum racun Yang bisa membunuh Nyawanya Saya ulangi lagi Kata Habib Abdullah bin Bukan kata saya Kata Habib Abdullah bin Al-Wilhaddad Orang yang sungguh-sungguh Ingin menjadi orang Yang dekat kepada Allah Seharusnya dia harus Lebih takut kepada dosanya Daripada harus Meminum racun Yang bisa Menghilangkan nyawanya Kenapa Racun itu Hanya berbahaya badan Dan hanya hilang dunia kita Tetapi dosa Bisa mengakibatkan Kehilangan akhirat kita Dosa itu Bisa mengakibatkan Kehilangan surga kita Mana yang harus Lebih ditakuti Bagi orang-orang yang Mengharap kemuliaan Di akhirat Selain daripada dosa Cuma ya Begitulah manusia Ya Tidak dikatakan manusia Kecuali Ya Dari kata-kata Nisyan Nah Jadi kata-kata Lupa Makanya perlu Diingatkan Makanya orang-orang Ketika dia itu Beberapa saat Tidak hadir majlis ilmu Dia akan banyak Lupanya Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Pulang Lupa Majlis Ingat lagi Lupa Lupa Ingat Masih lumayan Daripada Lupa Sama sekali Nanti akhirnya Dan perkataan ini Dikatakan juga oleh Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kita ini Kalau duduk Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Lalu Nabi Mengingatkan kita Tentang surga Dan neraka Karena hebatnya Rasulullah Ketika menerangkan Sampai Seakan-akan Surga Dan neraka Itu depan kita Semuanya Kalau sudah pulang Kumpul sama istri Sama anak Lupa lagi Katanya Ini manusiawi Ini manusia Yang penting Jangan dipisah Majlis Sama Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Karena perlu Dingatkan lagi Jiwa-jiwa Yang lupa Katanya Rasulullah Kalau kalian ingat terus Dengan apa yang Saya sampaikan Malaikat di jalan-jalan Akan salaman semua Sama-sama Lagina sa'ah Wasa'ah Sesaat-sesaat Memang ada waktunya Dikasih lupa Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu nekmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Coba ya Seandainya kita Nggak dikasih lupa Terus ingat Neraka Terus Oh Nggak ada yang kerja Etikaf semua Di masjid penuh ya Nggak perlu Asrul Awah Hiromadun Nggak perlu Setiap saat Penuh terus Ingat sama neraka Nangis Terus Disoh masjid Tidak mau pulang Dari masjid Tapi dikasih lupa Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu nek Nekmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Paham ya Oleh karena itu perlu ya Kita ini Semangat Memberikan semangat Kepada diri kita sendiri Untuk selalu Semangat di dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Apa yang menjadi hajat Saudara-saudara Sekitar kita Jangan tutup mata Kita dengan mereka Sekecil apapun Bantuan kita Mungkin bisa jadi Karena bantuan yang kecil Itu Menyebabkan kita Selamat Nanti di akhirat Karena kita banyak Melihat hadis-hadis Bagaimana Seseorang ini Hanya membantu Seekor anjing Yang notabene Yang membantu itu adalah Perempuan Yang kurang baik Sampai jadi Sebabnya Dapat hidayah Dan masuk ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena rasa rahmat Yang ada dalam hatinya Kepada makhluknya Allah Bagaimana dengan manusia Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau dalam hadisnya Ra'aitu rajulan Yataqallabu figusni Sajari Fil jannah Min jannah Ila jannah Ya Saya melihat seorang laki-laki Keluar masuk pintu surga Dari dahan ke dahan Satunya Dari pohon ke pohon Satunya Apa 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 yang membuat Dia ini masuk ke surganya Allah Dahulu ketika hidup Kata Rasulullah Ada batang pohon Yang jatuh di jalan Lalu dia berkata Saya akan pinggirkan Takut ganggu saudara saya Apa Masuk surganya Gara-gara apa Meminggirkan batang pohon Yang jatuh Yang membentang di jalan Takut ganggu saudaranya Masuk surga Kalau itu Keluar dari hati Yang rohmat Kepada saudaranya Kita tidak tahu Amal mana yang diterima Karena itu berbahagialah Kalau kita bisa menolong Saudara kita Karena bisa jadi Sebab itu Ya Menjadi penyebab Kita dimasukkan Kedalam surganya All Jangan pernah mengeluh Ketika jadi orang baik Jangan pernah mengeluh Ketika menjadi orang Ba Semua akan ada hasilnya Dan semua kita akan Lihat daripada Apa yang kita lakukan Semuanya Faham semuanya Semoga jadi ilmu yang Bermanfaat Majlis Terima majlis Keadaan kita menjadi semakin Baik Karena amal itu Apabila benar kita lakukan Baik Maka akan menyebabkan Hati kita ini bercahaya Hati kita ini akan Diliputi oleh rohmat Yang rohmat itu pertama Dirasakan oleh diri kita Keluarga terdekat kita Apabila lebih rohmat kita Sampai dirasakan oleh Orang-orang yang ada di sekitar kita Itu buah Apabila ibadah kita Benar ketika kita lakukan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga hati kita Diliputi dengan rohmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menjadi Manusia-manusia yang berhak Untuk mendapatkan Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga majlis Demi majlis Keadaan kita semakin Baik terus ya Sehingga kita Menghabiskan umur Yang tersisa Yang Allah berikan Kepada kita ini Dengan semangat Untuk menggapai Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita minta kepada Allah Semoga kita semua Dijaga Dari semua Maksiat-maksiat Yang bisa membuat kita ini Keluar dari rohmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa membuat kita Ini dijauhkan Dari rohmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbal Al-Amin 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 Terima kasih.